Halo Cuy, ketemu lagi dengan gue Seto alias Steve Mathers. Balik lagi di, ya, inilah ya, udah tau pastikan ya, Discon of the Day, dimana gue akan ngebahas update diskonan yang ada di Playstation Store hari ini. Jadi, hari ini tanggal 2 Maret 2022 di Playstation Store itu lagi ada diskonan baru sebagai pengganti dari diskonan Februari Shipping yang habisnya itu kebetulan juga hari ini ya. Langsung aja kita buka Playstation Store, terus kita bisa cek nih di bagian Deal. Nah, disini kita bisa lihat ada diskonan yang namanya Essential Pixel. Disconan game sampai 80%, ya, walau nggak semua 80% juga ya. Terus, gamenya apa aja, yuk kita intip. Ya, ada FIFA 22 Ultimate Edition. Game bola saingannya, eh, football? Eh, masih ada nggak ya? E-football ya? E-football masih ada nggak? Soalnya tahun ini kayak nggak kedengeran gitu. FIFA 22 Ultimate Edition ini edisi paling mahal ya dari FIFA 22. Lagi diskon 55%, jadi sekarang cuma Rp. 600 ribuan aja. Terus ada Monster Hunter World. Ya, disini nggak ada harganya ya, karena gue udah punya. Tapi kalau kalian belum punya, ini lagi diskon 25%, jadi cuma Rp. 200 ribuan aja. Terus ada DLC dari Monster Hunter World-nya juga. Atau mau ambil edisi barunya nih, di Monster Hunter World Iceborne. Cuma Rp. 280 ribuan. Terus ada Far Cry 6. Lagi diskon 40-45%, jadi cuma Rp. 550-an untuk yang Deluxe Edition. Terus Rp. 600-an untuk yang Ultimate Edition. Ada juga Blood Burn, cuma Rp. 100 ribuan nih untuk kalian yang mau koleksi dan suka game-game bertema soul ya. Ada Assassin's Creed Odyssey, lagi murah nih. Cuma Rp. 150-an untuk yang standar, terus Rp. 180 ribuan untuk yang Deluxe Edition. Ada lagi Dead by Daylight. Wih, game seru nih cuy. Udah pernah cobain main belum? Jadi di game ini lo bisa jadi survival atau jadi killer. Seru sih kalau kalian suka game bertema survivor horror, tapi ini game wajib online ya. Butuh PS Plus. Jadi cuma Rp. 200 ribuan aja. Ada Battlefield 2040 cuy. Nah, ini untuk kalian yang kemarin bilang penasaran ya dengan game ini, silahkan ambil lagi diskon 20-25%. Jadi cuma Rp. 1 jutaan aja, murah kan ya. Tapi kalau mau nunggu jadi game gratisan ya, wajib sabar. Nggak usah maksa, ini game jutaan. Mau jadi gratisan ya, sabar. Terus ada lagi Red Dead Redemption Ultimate Edition. Jadi cuma Rp. 390 ribuan aja. Terus ada Guardian of the Galaxy ya. Yang versi Deluxe Edition cuma Rp. 600 ribuan. Dan katanya ini game yang wajib dicobain ya. Karena kemarin Square Enix sempat gagal ya di game Marvel Avengers. Terus kayak ngebales gitu di game Guardian of the Galaxy ini jadi game yang terbaik buatan mereka gitu ya. Dan masih banyak game yang lain yang didiskon di sini ya. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cek aja di PlayStation Store. Kalian masing-masing. Atau kalian bisa intip-intip di sini nih ya. Gue scroll-scroll bentar ya. Dan kalau kalian tertarik untuk ambil game yang ada di diskonan kali ini. Kalian bisa cepat-cepat ambil. Karena diskonannya itu cuma sampai tanggal 16 Maret 2022. Ya lumayan ya, ada sekitar 2 mingguan gitu ya. Oke cuy. Segini dulu info diskonan gue kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video gue lainnya. Gue Seto pamit. Bye-bye. See you. Sampai ketemu di video selanjutnya. 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 selamat menikmati